selamat menikmati mata kuliah kimia sekolah pada mata kuliah kimia sekolah untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai struktur atom kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan struktur atom ini dia soal-soal yang sudah saya kumpulkan dan akan kita bahas bersama ada 8 soal yang akan kita bahas oke kita langsung saja masuk ke pembahasan soal untuk materi saudara sudah belajar di kimia dasar dan di SMA jadi kita lebih kepada menekankan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yaitu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di kimia SMA oke soal yang pertama coba perhatikan disini jika nomor masa unsur A adalah 30 dan A mempunyai elektron sebanyak 12 maka jumlah neutron unsur A adalah kita tahu bahwa nomor masa itu nomor masanya 30 kita buat disini ya nomor masanya 30 elektronnya itu 12 berapa neutron? nah rumus neutron itu sendiri jadi adalah nomor masa dikurangi dengan jumlah elektron maka disini nomor masanya tadi 30 jumlah elektronnya neutronnya elektronnya ada 12 yang ditanya neutron ya jadi ini dapatnya adalah 18 jadi jawabannya adalah C kita lanjut ke yang kedua ini mudah ya saudara harus mengingat oh kalau mencari neutron berarti nomor masa dikurangi elektron nah kalau mencari elektron elektron itu sama dengan nomor atom seperti itu ya pada atom netral jadi pada atom netral elektron akan sama dengan jumlah proton atau nomor atomnya yang kedua diantara unsur di bawah ini yang mempunyai elektron valensi paling sedikit yaitu unsur dengan lambang nah yang mana yang paling sedikit ini 15 ini ya kita konfigurasikan saja secara kulit saja ya nah berarti 2 8 sudah 10 2 tambah 8 10 2 8 3 yang ini 2 8 5 yang ini yang C 2 8 7 yang D 2 8 sudah 10 8 1 yang ini 2 8 8 sudah 10 2 nah coba diperhatikan disini elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit paling luar nah ini adalah kulit paling luar ini kulit K ya saya hapus dulu kita ganti warna ya oke ini kulit K yang ini kulit L yang ini kulit M berarti yang terakhir sama semuanya yaitu mereka masih sama-sama dalam satu periode yaitu pada kulit ketiga nah mana yang paling banyak jumlahnya ya ini yang 7 berarti jawabannya adalah C cara mengkonfigurasikan saya tidak perlu menjelaskan lagi ya saudara-saudara sudah tahu cara mengkonfigurasikan baik secara kulit ataupun secara sub kulit selanjutnya nomor 3 nomor 3 nomor atom unsur CL sama dengan 17 banyak elektron valensi yang terdapat dalam ion CL min adalah pertama kita konfigurasikan dulu CL tadi CL itu 17 maka kita secara kulit saja ya biar cepat 2 8 7 nah itu dia ini elektron valensi yang terdapat dalam CL min ada istilahnya kita tahu bahwa elektron itu sifatnya apa ya muatannya ya muatannya itu adalah negatif kalau saya menganalogikan sesuatu ketika saudara itu mengadopsi artinya kalau kita mengadopsi sesuatu yang negatif maka saudara akan menjadi negatif artinya negatif ini muncul kenapa? karena saudara mengambil yang negatifnya maka saudara akan menjadi negatif artinya CL min ini dia menangkap atau mendapatkan satu elektron dari yang lainnya ya kalau positif ya negatif itu berarti dia menangkap elektron atau mengambil elektron sedangkan positif kebalikannya kalau kita membuang-buang segala sesuatu yang negatif dalam diri kita kita akan menjadi positif artinya ini melepaskan elektron karena elektron tadi itu muatannya adalah negatif ya gitu sehingga kalau begitu berapa jembal elektron valensi yang terdapat dalam ion CL min ya kalau tadinya 7 netralnya ya berarti kalau dia CL min 1 ya berarti dia menangkap 1 7 ditambah adalah 8 jadi elektron valensinya itu sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan adalah 8 jadi jawabannya adalah C oke nomor 4 suatu unsur mempunyai jumlah kulit sama dengan 3 jumlah kulitnya 3 elektron valensinya 6 unsur tersebut mempunyai nomor atom berapa nah kalau sudah istilahnya itu menyebutkan unsur itu mempunyai jumlah kulit 3 berarti 3 ada 3 ada K L dan M elektron valensinya 6 berarti di M ini pasti 6 ini berarti disini 2 berarti L 2 adalah 8 berarti berapa jumlah nomor atomnya berarti 2 tambah 8 tambah 6 berarti jadinya 16 ini 16 karena jumlah maksimum jumlah maksimum dari elektron perlu diingat jumlah elektron maksimum pada kulit pada kulit itu sama dengan 2N pangkat 2 jadi kalau di kulit 1 berarti 2 1 kuadrat 2 kali 1 2 ini di kulit kedua 2 kuadrat itu 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 di kulit M berarti 3 3 kuadrat 9 kali 2 18 jadi 2 8 18 karena dimintanya pada kulit ketiga itu setelahnya itu elektron valensinya 6 maka di bagian yang M ini elektron valensinya kita tulis angka 6 sehingga sebelumnya pasti penuh yaitu 8 dan 2 dapatlah hasilnya 2 tambah 8 tambah 6 hasilnya 16 oke saya rasa cukup mudah ya kita lanjut kepada soal berikutnya ini dia soal berikutnya soal nomor 5 kalau struktur atom tidak begitu sulit ya jadi kita masih istilahnya itu banyak kesempatan untuk membahas soal yang lain ya nomor 5 jika diketahui Fe mempunyai nomor atom 26 dan nomor masa dan masa atomnya 56 konfigurasi elektron ion Fe plus 3 adalah nomor atomnya itu Fe 26 nomor masa atomnya nomor masanya itu alias AR itu kita buat 56 yang ditanya konfigurasi elektron ion Fe plus 3 ini kita konfigurasikan dulu ya karena mintanya secara subkulit maka kita buat secara subkulit dengan penyingkatan 18 AR dari penyingkatan gas mulia oke setelah 18 berarti disini 4 S 2 3 D 6 18 tambah 2 20 tambah 6 26 pas ya nah sekarang ini nomor masanya ini kayaknya gak gak perlu ini ya cuma pengecoh atau penyemarak saja karena yang kita perlukan hanya nomor atom saja karena yang diminta adalah konfigurasi ionnya gitu nah Fe plus 3 ini konfigurasi Fe atom netral sekarang dia minta adalah dia minta Fe nya itu ion berarti Fe plus 3 plus 3 artinya tadi saya sudah menjelaskan bahwa elektron itu bermuatan negatif ketika kita melepaskan hal-hal yang negatif maka kita menjadi positif maka disini positif 3 artinya dia melepaskan 3 elektron yang namanya melepaskan ya ini saya tulis ulang dulu 12 AR ya nah ini kita lihat nanti bagaimana melepaskannya yang namanya melepaskan pasti pada kulit terluar ya disini ya 4S2 3D 6 maka disini konfigurasinya menjadi karena yang dilepaskan itu 3 kulit yang menyatakan kulit kulit itu ya ini menyatakan kulit 4 dan 3 sedangkan S dan D itu adalah subkulitnya orbitalnya ya nah itu dia sehingga disini kalau mau melepaskan mau merilisnya berarti 2 sini dulu yang dilepaskan karena dia letaknya paling luar yaitu pada kulit keempat kalau 2 sudah dilepaskan berarti ini 0 yang dimintanya kan 3 nih Fe ini yang harus dilepaskan yang dimintanya 3 berarti masih kurang 1 lagi kita ambil berarti dari D D nya tadi itu ada 6 berarti jadinya 5 berarti 4S0 3D 5 inilah konfigurasi untuk elektron ion Fe plus 3 nah mungkin ada timbul pertanyaan kenapa kita mengkonfigurasikan ya kok 4S dulu 4S dulu baru 3D ini konfigurasi yaitu berdasarkan tingkat energinya oke aturan AFBO mengungkapkan bahwa ketika kita mengkonfigurasikan itu berdasarkan tingkat energinya artinya tingkat energi 4S itu lebih rendah daripada 3D jadi mengkonfigurasikan itu dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi namun ketika kita istilahnya itu melepaskan merilisnya tetap pada kulit ter luar ya tidak mungkin kulit di dalam dulu yang melepaskan elektronnya baru kulit di luar seperti onde-onde tidak mungkin inti gulanya keluar duluan tanpa kulitnya rusak seperti itu oke nomor 6 ion yang dapat dibentuk oleh unsur X yang memiliki nomor atom 56 dan nomor masa 137 adalah ini ion unsur X nomor atomnya 56 berarti X nya itu 56 kita tinggal mengkonfigurasikan kita singkat saja ya konfigurasinya kita buat secara sub kulit disini kita penyingkatan pakai logam mulia mungkin saudara sudah hafal kalau saya mengambil jembatan keledainya itu helium itu hey neon itu nenek argon itu ari kripton itu kurang xe itu xenon berarti hey nenek ari kurang senang radon itu rn renang nah kita ambil nomor atomnya yang paling dekat kan berarti disini kita ambilnya itu adalah xenon xenon nya itu 54 nah paling dekat dengan 56 nya 54 maka setelah xenon xenon itu kan urutannya itu berapa itu hey nenek ari kurang senang uturan kelima berarti setelah 5 pasti 6 maka disini 6s berapa 6s2 oke nah berarti kalau disini 6s2 kemungkinan dia membentuk yang itu apa pasti ini kan golongan 2 nih maka yang dirilisnya itu adalah yang di 6s yaitu 2 elektron maka bisa membentuk apa yang dihapus yang dilepaskannya 2 elektron berarti x plus 2 bukan menangkap karena kestabilan tadi yaitu bisa ada aturan kestabilan ada aturan duplet ada aturan oktet ya aturan duplet itu adalah aturan suatu unsur atau atom itu akan stabil dengan 2 elektron pada kulit luarnya sementara kalau yang 8 itu kalau yang oktet itu 8 elektron stabil dengan 8 elektron ya gitu karena ini 2 di kulit terluarnya ya berarti dua-duanya aja yang dilepaskan karena kalau untuk menangkap 6 terlalu berat dia harus masuk lagi ke subkulit P dulu ya jadi jawabannya adalah x plus 2 selanjutnya pertanyaan nomor 7 soal nomor 7 yang akan kita bahas ion x plus 3 memiliki konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p6 nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom x adalah nah ini ion x plus 3 oke ion x plus 3 konfigurasinya ini yang diminta bilangan kuantum elektron terakhir dari atom x nah saudara harus ingat kita buat dulu ya x plus 3 konfigurasinya tadi 1s2 2s2 2p6 oke ini konfigurasinya nah kalau untuk atom x saja atom netral kita balik tadi dia sudah melepaskan ini sudah sesudah melepaskan elektron sebanyak 3 sesudah melepaskan 3 elektron artinya netral itu tadi berarti dia sebelum sebelum melepaskan kalau sebelum melepaskan artinya bertambah 3 lagi gak iya bertambah 3 lagi berarti disini harusnya berapa kalau disini berarti 1s2 2s2 2p6 nah dia berarti tadi sudah lepas 3 berarti sekarang dia punya lagi 3 setelah 2p berarti 3s2 3p1 kan begitu ya maka disini berapa bilang bukan berapa ya ya betul berapa keempat nilai berapa nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir maka disini yang menjadi elektron terakhir adalah 3p1 nih saya pindah kesini 3p1 kita buat kotaknya orbitalnya ada 3 kalau untuk p berarti disini untuk magnetiknya magnetiknya itu berarti min 1 0 plus 1 kemudian kita isikan elektronnya 1 saja nah dari sini kita sudah bisa menentukan belakang kuantumnya n itu menyatakan kulit kulit itu berarti ini nnya 3 kita lihat a b c d itu nnya 3 a sampai b a b c 3 berarti d tidak berarti ini coret ini pasti salah n 3 kemudian setelah n kita ambil l l l itu adalah subkulit luarnya apa p kalau p itu berarti kalau s itu 0 kalau p itu berarti 1 p itu 1 semuanya 1 nah oke tadi dia sudah tidak lagi ya kemudian magnetiknya magnetiknya ini di mana di min 1 kita cari min 1 yang mana oh min 1 berarti yang A ini nah yang A sepertinya jawabannya ya dan spinnya itu kita lihat ini ke atas elektronnya berarti ini positif setengah maka jawabannya adalah A ini salah ini salah oke soal yang terakhir ya nanti saudara akan saya berikan soal silahkan dikerjakan agar saudara lebih memahami tentang materi struktur atom kita hanya membahas 8 soal saja ya pada video kali ini oke elektron terakhir atom X memiliki 4 bilangan kuantum sebagai berikut nomor atom unsur X tersebut adalah sekarang dibalik kalau tadi nomor atomnya diketahui sekarang bilangan kuantumnya yang diketahui tapi yang kita cari adalah nomor atomnya maka ini bagaimana solusinya solusinya kita terjemahkan dulu nomor atom nomor atom bilangan kuantumnya ya tadi kan N itu menyatakan kulit ini nih ini N ya nah maka kalau misalnya saya mau buat ini ya ini N L ya N L nah ini baru elektronnya jadi ini X misalnya N L X nah N itu adalah elektronnya kulitnya L itu adalah subkulitnya dan X itu adalah elektronnya nanti akan menentukan magnetik ataupun spinnya oke nah sekarang kita lihat N nya 4 berarti 4 L nya 1 kalau L 0 itu S berarti 1 itu adalah P berarti 4P M nya 0 kita buat dulu 4P itu kan berarti orbitalnya ada 3 mulai dari min 1 0 plus 1 dia mintanya M nya itu 0 berarti disini nih kita lihat dulu spinnya min setengah kalau min setengah berarti ke bawah ya sesuai dengan aturan Han kita harus mengisi elektron pada orbital itu harus sendiri-sendiri terlebih dahulu baru setelah itu berpasangan karena ini negatif setengah berarti diarahnya ke bawah tepatnya di M0 berarti disini pasti terisi dulu semuanya ini saya ganti warna aja biar kelihatan ya nah ini berarti ke atas dulu sendiri-sendiri 1 2 3 barulah dia ke bawah yaitu spin yang negatif setengah sampai di mana sampai di 0 maka ini dapatnya X nya berapa X nya itu ya berarti kita hitung 1 2 3 4 5 berarti 4P 5 ya 4 kalau 4P 5 sebelum 4P 5 berapa sebelum 4P ada angka berapa kira-kira ada angka 4 3D dulu ya ini saya hapus dulu oh iya 4 3D 10 kemudian 4 S 2 baru disini kita singkat saja 18 AR maka berapa nomor atomnya nomor atomnya itu adalah 18 tambah 2 tambah 10 tambah 5 dapatnya 20 30 jadi jawabannya adalah D oke itu dia penjelasan dari saya mengenai struktur atom pembahasan soal-soal mengenai struktur atom sampai kepada bilangan kuantum mudah-mudahan sodara tambah paham tentang materi struktur atom silahkan kerjakan lebih banyak soal lagi agar sodara lebih paham tentang soal-soal yang ada ataupun permasalahan yang ada pada struktur materi struktur atom sampai disini pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati